Halo Sobat Hebat, salam sukses, bahagia. Kembali lagi bersama saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi dan motivasi biar kamu semua tambah sukses dan tambah hebat. Ya, senang sekali saya Edvan M. Kautsar, kembali menyapa Anda di sebuah channel yang mudah-mudahan akan selalu memberimu semangat, ya, yaitu channel Edvan M. Kautsar. Dan, buat kamu yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan banyak konten yang akan membuat hidupmu makin sukses. Amin, ya Rabbala Alamin. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada kamu semuanya tentang gimana caranya kita bisa terbebas dari kemiskinan. Are you ready? Ready dong! Ya, Sobat Hebat, banyak sekali orang yang bingung kenapa saya terlahir dari keluarga miskin. Bagaimana caranya saya bisa keluar dari kemiskinan? Kok orang-orang bisa hidup dengan kekayaan, kesuksesan? Sedangkan dia buat makan susah, pendapatan segitu-gitu aja, utang banyak, dan berbagai masalah finansial lainnya. Ya, banyak orang yang bingung bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Dan banyak orang yang akhirnya menyimpulkan menjadi sebuah mitos bahwa kemiskinan itu adalah turunan dan kekayaan pun adalah turunan. Makanya banyak orang yang tidak terlahir dari keluarga kaya kemudian mengatakan, wajarlah gue miskin soalnya gue nggak terlahir dari keluarga kaya. Dan itu salah. So, dalam kesempatan kali ini, saya akan bagikan 5 tips buat kamu semua biar bisa keluar dari kemiskinan. Tips yang pertama, yaitu ilmu. Ya, Sobat Hebat semuanya, banyak orang yang malas belajar dan menganggap bahwa belajar adalah hanya pelajaran di sekolah atau di kampus mata kuliah. No, dan itu salah besar, teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan bahwa ilmu yang harus kita miliki bukan sekedar ilmu akademis, tapi juga bagaimana ilmu menghadapi kehidupan, bagaimana caranya meningkatkan investasi, meningkatkan finansial keuangan, bagaimana cara kita meraih sesuatu, memulai sebuah bisnis, melunasi utang. Nah, ilmu inilah juga yang harus kamu kuasai untuk bisa sukses. Dan kesuksesan itu terpola. Artinya, seseorang bisa sukses karena dia melewati sebuah pola yang membuat dia bisa sukses. Artinya apa? Kalau Anda ingin sukses dan melihat seseorang bisa sukses, simple, teman-teman. Tinggal lihat bagaimana pola yang dia lakukan dari mulai karirnya, dari mulai ikhtiarnya, usaha pertamanya, sampai akhirnya dia bisa menjadi sukses. So, artinya, kesuksesan itu ada polanya. Jadi, nggak ada orang yang mengatakan, aduh, kok saya nggak bisa jual barang ini ya? Aduh, kok saya nggak berbakat jualan ya? Aduh, kok saya nggak berbakat jadi pengusaha ya? Aduh, saya kan nggak punya turunan pengusaha. No! Anda bukan nggak bisa jualan, Anda cuma nggak tahu bagaimana ilmu cara menjual. Anda bukannya tidak berbakat menjadi seorang pengusaha, Anda hanya tidak tahu ilmu bagaimana cara menjadi pengusaha. So, intinya adalah, kuasai ilmunya, pelajari ilmunya, belajar terus. Anda bisa mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan workshop. Untuk apa? Untuk bisa menguasai ilmu tersebut. Karena ilmu itu tidak bisa Anda dapatkan di sekolah. Dan, sekolah banyak mengajarkan seorang untuk pintar menghitung uang. Tapi, tidak menjadi orang yang pintar mendapatkan uang, atau menghasilkan uang. So, kuncinya adalah, kuasai ilmu, pelajari ilmunya, belajar pada orang yang lebih dulu menguasai ilmunya, atau bahkan mencapai dan meraih sesuatu, untuk keberhasilan yang berhasil dia dapatkan. Itu yang pertama, ilmu. Nah, jika yang pertama adalah ilmu, maka yang kedua adalah mindset. Percuma ilmu banyak, tapi mindsetmu negatif. Percuma ilmu banyak, tapi mindsetmu tak pernah melihat sesuatu menjadi sebuah peluang. Ya, mindset ini adalah yang paling penting, teman-teman. Di dalam mindset ini ada motivasi, ada kegigihan, ada pantang menyerah, ada positive thinking, kemudian juga hal-hal lain yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa jadikan sebagai modal untuk meraih kesuksesan, dan keluar dari kemiskinan. Ya, mindset kita harus bermindset seperti orang yang kaya. Apa itu mindset orang kaya? Ya, mindset kita harus berpikir rasional. Maksudnya apa? Ya, nggak perlu juga selamanya kita berpikir positif, teman-teman. Kenapa? Karena, ya, terkadang keadaan negatif, gitu ya, dan we have to accept it, we should accept it, kita harus menerimanya. Bener nggak? Ketika keadaan negatif, kita nggak bisa kemudian menganggap keadaan itu baik-baik saja, atau positif. No. Kalau seperti itu, artinya Anda melakukan pembenaran, bukan melihat kebenaran. So, yang harus Anda lakukan adalah melihat segala sesuatu dengan porsinya, alias berpikir benar, berpikir rasional. Kalau berharap sesuatu yang positif, that's good, tapi melihat sesuatu selalu dengan kecamata positif, itu tidak benar menurut saya. Kenapa? Karena, ya bayangin aja, tiba-tiba ada orang yang mau begal kita, gitu ya, terus kita bilang, wah, dia mau bantuin saya tuh, bawain motor saya. Ya, nggak bisa, gitu kan, tapi kita harus jadi orang yang berpikir benar, berpikir rasional. Dan mindset kita harus memiliki yang namanya growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah mindset bertumbuh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset itu orang-orang yang selalu ketika melihat sesuatu, aduh, gue nggak bisa nih. Aduh, gue nggak tahu caranya nih. Aduh, kayaknya gue nggak cocok nih. Nah, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, itu ketika melihat sesuatu yang dia belum pernah, oke, gue harus pelajarin. Gue pasti bisa. Kemudian yang ketiga adalah, ya, gue akan belajar pada ahlinya. So, itulah mindset yang growth. Dan, dia terbuka dengan sebuah hal-hal yang baru. Karena dia tahu bahwa dunia terus berubah, dunia terus bertumbuh. Jadi, dia nggak, orang yang growth mindset itu nggak pernah ngerasa paling benar. Nggak, dia selalu menerima masukan, menerima pendapat. Karena dia ingin bertumbuh, dia ingin menjadi orang yang maju. Nah, mindset inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Orang-orang miskin selalu menganggap bahwa, ya, gue udah paling benar, gitu. Ya, lu mah gampang. Ngomong doang gampang. Nah, itu mindset miskin, teman-teman. Ya, kemudian juga mindset miskin itu yang, kalau ada orang yang ngasih tahu, ya, lu kayak orang bener aja, lu. Orang kayak gitu adalah mental miskin, mindset miskin. Atau mudah tersinggung, mudah baperan. Ingat, sukses bukan milik orang-orang yang mudah baper. So, Anda, teman-teman semua, harus bangkit dari kemiskinan. Dan itu yang kedua, yaitu mindset. Yang ketiga adalah atur pergaulan. Saya selalu mengatakan, teman-teman, bahwa kita tidak bisa memilih teman, ya. Nggak boleh lah kita pilih-pilih teman. Tapi kita wajib memilih siapa orang-orang yang pantas kita jadikan sahabat, yang pantas kita jadikan inner circle di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau Anda, teman-teman semuanya, kalau Anda tidak memilih teman, kita harus ingat bahwa hidup kita itu tergantung kepada minimal lima orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau kita ingin melihat seperti apa diri kita, positif kah, negatif kah, orang baik kah, orang jelek kah, gitu ya, orang buruk kah, perangainya, lihat aja lima orang di sekitar kita. Maksudnya gimana? Ya, lima orang di sekitar kita itu menentukan sikap kita, menentukan kualitas diri kita. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, so, kita akan menjadi orang yang negatif, walaupun kita bisa berkilah gitu, kita mengatakan, ya itu mah, teman-teman gue aja, gue nggak ikut-ikutan, tetap aja bro, kalau lo orang baik, lo nggak bakalan nyaman sama dia, sama mereka yang empat orang itu, bener kan? Sama yang lima orang itu, bener kan? So, nggak mungkin lah, ada orang soleh nyaman di berkumpul sama lima orang yang tukang mabok misalnya, atau tukang main perempuan, dan lain-lain, ya nggak mungkin gitu. Ya, makanya kita itu cuma nyaman, gabung sama orang-orang yang sesuai dengan diri kita. So, yang harus kita lakukan adalah, pilih orang-orang yang terdekat kita adalah orang-orang yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya growth, dengan calon-calon orang kaya, dengan orang-orang yang berlari mengajar impian, dan itu akan membuat kita pun berlari mengejar impian. Ingat, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bahwa kalau kita bergaul dengan tukang ikan, kita akan bau ikan, dengan pandai besi, kita akan bau besi ya, tadi bau ikan, bau amis gitu, sekarang kecipratan percikan apinya gitu kan, bau hangus, bau gosong, karena kita bergaul dengan pandai besi. Dan yang terakhir, kalau kita misalnya bergaul dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, so bisa dipastikan, kita pun akan tercium bau yang sangat wangi. Itu kesimpulannya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya guys, 5 orang di sekitar kita menentukan kehidupan kita, jadi pilihlah orang-orang terdekat kita itu adalah mereka yang memang berkualitas gitu, dan itu akan membuat diri kita pun menjadi orang yang berkualitas. So, itu kesimpulannya. Yang keempat, teman-teman semua yang juga penting dan tidak dimiliki oleh orang-orang miskin adalah behavior atau habit perilaku senang membaca. Ya, orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, mereka adalah orang-orang yang gila baca. Jadi kalau kita melihat gitu ya, rumah-rumah orang kaya itu pasti punya perpustakaan sendiri. Jaranglah kita melihat orang sukses, orang kaya tapi nggak suka baca. Kecuali dia ya memang OKB gitu ya, tiba-tiba dapet rezeki dan itu 1 banding 10 lah. Tapi orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar kaya, benar-benar menjadi orang yang berpengaruh, itu gila baca. Kenapa? Ya, karena balik lagi ke poin pertama, kita butuh ilmu, teman-teman. Dan buku itu luar biasa. Buku itu tanpa kita sadari bisa merubah mindset kita, behavior kita, sudut pandang kita, pola pikir kita, untuk bisa makin hebat, makin sukses. So, teman-teman, bacalah buku. Bacalah buku dan perbanyak baca buku. Mulailah dari buku-buku yang sederhana, buku-buku yang ringan, buku-buku dengan tema yang kita sukai, bahkan novel sekalipun itu bisa merubah kehidupan kita. So, baca-baca, baca ya, leaders are readers. Pemimpin adalah para pembaca. Orang-orang sukses adalah para pembaca. So, baca. Ya, itulah kenapa di dalam Islam, perintah pertama dari Allah melalui Jibril. Pada Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Ya, kara. Baca. Baca dengan nama Tuhanmu. So, bacalah. Read everything. Ya. Bacalah segala sesuatu yang tersurat, ataupun tersirat. Dan itu akan membuat kita keluar dari kemiskinan. Dan yang kelima, yang lebih penting lagi, teman-teman, adalah investasi. Ya, investasikan diri kita. Investasikan pikiran kita, otak kita, dengan terus belajar. Ikut seminar, ikut komunitas, gitu ya. Kenapa? Itu yang akan meng-upgrade diri kita. Ilmu, mentor, jaringan, itu bisa dengan mudah Anda dapatkan melalui seminar. So, investasi yang paling penting adalah investasi leher ke atas. Investasi untuk bisa meningkatkan kualitas pikiran kita, kualitas mindset kita, kualitas behavior kita, kualitas action kita. Dan itu bisa Anda peroleh jika memiliki tiga hal. Apa saja itu tadi, mentor, kedua ilmu, dan yang ketiga jaringan, atau relasi. Dan tiga hal itu bisa Anda dapatkan melalui sebuah seminar atau pelatihan. Dan sekarang enak banget, karena sejak adanya virus corona ini, semua seminar, semua pelatihan udah bisa dibikin secara online. Dan Anda bisa mengikuti seminar-seminar online untuk bisa sukses. Mereka akan memberikan ilmu terupdate tentang bagaimana kita melewati sebuah wabah yang berkepanjangan ini, wabah virus corona. Dan ingat, ini adalah sebuah terowongan panjang. Dimana di terowongan panjang ini, semuanya sama, semuanya lockdown, semuanya terkurung, bisnisnya pada turun, pada sebagian bahkan hancur, para pegawai di rumah kan, semua sekarang dalam keadaan krisis. Dan ingat, di dalam sebuah krisis, selalu ada orang kaya, orang kaya baru yang muncul setelah krisis berakhir. Nah, pastikan itu adalah diri kita. Kenapa? Karena ketika di terowongan ini, dan kita sudah sampai di ujung terowongan, semua orang yang kaya, yang miskin, yang sukses, yang biasa aja, itu memulai dari garis start yang sama. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah orang-orang yang siap kaya, mereka sudah siap modal, ilmu, mentor, jaringan, relasi, network. Dan itu biasanya dia gunakan ketika krisis. Jadi pas krisis itu, dia mundur selangkah, untuk maju sejuta langkah. Dan Anda harus menjadi orangnya, teman-teman. So, tipikal orang-orang kayak gini, kalau saya ibaratkan adalah, mereka adalah orang-orang, yang jika wabah ini dibaratkan ombak tsunami, mereka tidak berlari, mereka tidak ketakutan, justru mereka melihat ini sebagai peluang, untuk membantu mereka berselancar, lebih cepat, lebih dasyat, menuju impian mereka. So, itulah kuncinya, teman-teman. Anda harus bisa berselancar di atas krisis ini, di atas wabah ini, menuju impian Anda, agar Anda bisa semakin sukses. So, kesimpulannya, belajarlah, temukan mentor terbaik, dan perluas jaringan, dan itu akan membuat Anda lulus, melewati kemiskinan di dalam hidup, dan menjadi orang yang kaya. Dan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika Anda setuju dengan hal ini, tolong tuliskan komentar di bawah, dan saya juga ingin tahu siapa saja yang menonton, dan menyaksikan tayangan ini. Saya Tuan M. Kautsar, semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses keberlimpahan dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.